Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan ke rumahnya teman Teman kerja juga ke rumah pun akan diangkatannya Mulai menanam sayur Itu kita lihat teman teman Nah ini bikin bibit bayam kok masih ya? Masih basah bisa? Masih basah bisa Nah ini harus dijemur dulu Nah setelah itu Nanti dijemur udah kering Lalu kita bikin bibitnya Itu gitu ya? Ini berarti dijemur dulu Nah dijemur dulu Karena posisinya prosesnya ini ya dibilang lama Dan juga lama paling ya 2-3 hari lah Ini kering kan Setelah kering nanti kita gesek seperti ini Ini modelnya Nah nanti supaya Nanti tinggalin tapi Oh gitu Jadi kelihatan bijinya Udah berapa lama Mas Alim? Ya kalau ini sih dibilang Lama sih belum ya sekitar untuk 15 tahun udah pasti ya Kan aja gitu Ya jangan 15 tahun lah ya Ya dianggarnya terus berapa tahun? Kan aja gitu Ini terus gimana di prosesnya? Kan bibit yang lebih paham Yang udah tua Nyarup kadil atuh Prosesnya dik Bikin bibit Ini jadi bikin Apa namanya tuh bibit bayam nih Teman teman Tapi kok basah ini apa ya? Ini jadi ya Ini udah tua Ini kan bibit udah tua Kalau udah dijemur Udah di Tapi nantikan kelihatan biji Nah ini hitam Kan udah kering bisa disemai Tuh Tuh bibitnya hitam Oh ya kelihatan Bikinya kelihatan Ini udah kering Nah ini bikinnya kan kelihatan nih Nah ini yang hitam-hitam Ini lah bisihnya Kan gitu Ini pasisnya kalau udah kering kayak gini Nanti tinggal di gesak dulu Nanti tinggal di tapi gitu Nah ini nanti bisihnya misak sendiri Dan ini Dan ini Berjatuh ke tanah Dijemur Ya udah Kecuali nanti Waktu penanaman Kita jemur sebentar Setengah jam atau satu jam Nah baru kita taburkan Itu pun dicampur pakai orea Oke Pakai orea Itu orea ya Tinggal secukupnya Tengok bedengannya Kalau satu meter Musuh Sepuluh meter Nah ini cukup Dua sendok aja Bibitnya ini Jadi kalau dengan orea itu Maksudnya supaya dia Nggak kempel Hasil apa Pisahnya itu Nggak terlalu rapat lah Oh gitu ya Maklumlah saya kan Orangnya suka blusukan Jadi Soal bibit membibit Jangan Pokoknya Pol Bodohnya Kalau ini kan Istilahnya ya Untuk saling bagi pengalaman lah Ada yang gitu Untuk bagi Petani-petani Sayur lah ya Sayur-sayuran Jadi daun-daunan lah ya Sayur-mayur ini Nah itu secara praktisnya Seperti itu Sudah berapa lama Ini Mas Halim Apa nanam sayur Seperti bayam Apa Kangkung Model kayak gini Terutama bayam ya Ya bayam Kangkung Sawi Kalau sawi sih Itu aja Semai dulu Hanya kalau saya pun Semainya sama aja Kalau naburnya itu Tetap pakai orea Oke Karena ya gitu Untuk selanjutnya Ya tinggal nanti Kalau udah jadi Tinggal di Namakan Kalau bayam ini Tinggal merawat aja Kalau Kalau memang dia pupuknya Stabil Ya anggap itu 20 hari udah bisa panen Oh iya Itu kan Bagi pengalaman ini Ya Ya Orang-orang lusukan Mana tahu soal Tanaman nanam sayur ini Nah inilah Sebenernya kalau untuk dari Lusukan ini Sebenernya Sebenernya ini Ini pengalaman yang lebih kuat ini Karena kita kan diperdalaman Kan kayak gitu kan Istrinya datang Cari belanja kayak gitu Oke lah Mas Alim Oke Kemungkinan gitu aja dulu Selanjutnya Lain waktu kali ada Kita kasih Oke lah Terima kasih informasinya Ya Oke sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax